Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Channelnya Juminto Hedro dan Kom Kita biasa berbicara-bicara tentang edukasi Tentang elektronik dan tentang komputer Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan Hasil rekaman dari pertemuan jaring Atau dalam jaringan atau online Materi tentang bagaimana cara mengadakan pertemuan di Office 365 Dan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran Menggunakan Microsoft Form Bapak Ibu setelah sekalian Tapi sebelum dilanjut Subscribe dulu channel ini Demi perkenalan channel-channel saya ini Terima kasih yang sudah subscribe pada acara saya ini Dan mari kita ikuti video berikut ini Bapak Ibu yang saya hormati Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengadakan rapat Bagaimana untuk mengadakan rapat Akan saya share layarnya Bapak Ibu yang saya hormati Apabila kita akan mengadakan rapat atau pertemuan Kita akan cari bahwa Bapak Ibu itu harus online dulu Online dulu ke Microsoft Teams Di sini Ke Microsoft Teams Nah ini Kita akan cari pada kesempatan kali ini adalah mengadakan rapat atau pertemuan Bapak Ibu Nah setelah mengadakan rapat atau pertemuan Nanti Bapak Ibu itu Nanti Bapak Ibu itu terus Men screenshot ya Seperti ini Seperti ini Misalnya Saya tampilkan di sini Di sini Bapak Ibu punya Anggota ya Punya anggota Di sini ada Misalnya Pak Ima Rocikin sebagai pemandu Misalnya ya Terus Yang lain di sini ada anggota-anggota Bapak Ibu Anggota satu Anggota dua Dan lain sebagainya Sampai ke sana ya Terus Sudah sampai sana Nanti kalau banyak sekali Persertanya sampai sini Bapak Ibu Dan juga kalau masing-masing kamera itu dihidupkan Maka Kelihatan wajahnya Ini ada Misalnya di sini Namanya Septyana Bu Septyana Widjawati Terus ada Ibu Nurul Mulyaningsi Terus ada Bu Arisa Bariyah Terus ada Ibu Menik Handayani Terus ada lagi Ibu Fatmahdwi Safri Safri Ini nanti Barangkali Bapak Ibu sudah melaksanakan rapat Maka Bapak Ibu bisa Men-screenshot ya Men-screenshot Rapat ini Tapi Bapak Ibu juga Lebih lengkap lagi Itu kalau ditampilkan Siapa yang ikut ke sini Nah Ini Ke sini Bapak Ibu Diklik yang ini Nanti akan muncul Di sebelah kanan Itu ada Sebagai penyeranggara Juminto Amar Anggotanya di bawahnya Ini Ibu Arisa Bariyah Ibu Fatma Terus Ibu Safri Saf Ibu Fatma Dwi Safri Ini ada Pak Iman Rodzikin Ada Bu Menik Ada Bu Nurul Dan sebagainya Kalau ke sini banyak sekali Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Bisa mengunduh Yang di sini Di sini itu Ada Unduh Daftar Kehadiran Tapi tidak di situ Bu Untuk gambar Yang ini Daftar ini Yang saya Menggerakkan Pursor Ada Pak Ada Tampil Ya tampil Kita lanjutkan ya Ya kita lanjutkan Jadi Bapak Ibu itu Kalau Kesah ke bawahnya itu Banyak sekali Ya itu Nanti yang sebelah sini Bisa Unduh Daftar Kehadiran Jadi nanti Kalau diunduh Itu Ketemu daftarnya Gitu Bapak Ibu Bapak Ibu Tentu saja Sudah Bisa menjelajah Menu-menu Yang ada Di Rapat ini Misalnya di sini Untuk perekaman Gitu Bapak Ibu Ini Ini Terus Di sini ada Video Kalau untuk Menampilkan video Misalnya Gitu di klik ini Kalau untuk Matenik Ini namanya Mix Misalnya Mix saya itu Menging Itu bisa dimatikan Dari sini Terus Ini untuk Berbagi Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu itu Bisa men-share Tampilan layar Bapak Ibu semuanya Terus di sini Juga ada Menu lagi Kita munculkan Di atas Ada Tampilkan Pengaturan Perangkat Misalnya kita klik Di sini Muncul Perangkat ini Bapak Ibu Ini ada Ada Atas Specker Specker di sini Sudah otomatis Di sana Munculnya Headphone Kalau itu Dicolokin Headphone Terus ini ada Speck Ada Microphone Di sini Ya Juga Terbaca Yang hidup Terus ini Kamera Juga terbaca Terus bawahnya Ada pengaturan Rapat Pengaturan Rapat ini Untuk Nonaktifkan Atau penanyaan Pribadi Misalnya Izinkan peserta Untuk berpindah Sendiri Tantar Presentasi Bersama Misalnya Tapi Yang Yang menayangkan Itu penyelenggara Maka saya yang Tampil di sini Nanti Bapak Ibu Kalau sini Diklik Hidup Maka Bapak Ibu Itu bisa Tampil Ke sana Ya Untuk menyajikan Kita teruskan Bapak Ibu Di samping Ada menu Ini Ya Kita teruskan Menu Kalau Bapak Ibu Akan Bertanya Itu bisa Angkat tangan Angkat tangan Anda Nanti muncul Misalnya Saya munculkan Di sini Misalnya Salah satu Ada yang Mengklik Misalnya Coba Contohkan Saya di sini Saya dulu Ya Ini saya dulu Klik Nah ini Maka Tangan saya muncul Nah Ibu Nurul Juga sudah muncul Tangannya Apabila akan Bertanya Bapak Ibu Bisa Klik Yang Angkat tangan Itu Nanti muncul Ini seperti Bu Nurul Sudah muncul Nanti yang lain Juga bisa Itu Bu Fatma Sudah muncul Bu Setyana Sudah muncul Itu Ya Nah Ada lagi Bu Menik Sudah muncul Tangannya Nah ini sebagai Percobaan Bapak Ibu Ini kelihatan Di sini Bapak Ibu Nah Kelihatan Terus Nanti setelah Setelah Bertanya Maka Diturunkan Seperti ini Bapak Ibu Sudah menurunkan Tangannya Nah ini Untuk Menu yang ini Untuk chatting Bapak Ibu Untuk percakapan Kalau kita Klik sini Maka munculnya Di sini adalah Percakapan Misalnya Kita akan Mengadakan Percakapan Misalnya Assalamualaikum Misalnya Ini Kita kirim Ke Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa membalasnya Misalnya Ini Coba Bapak Ibu Barangkali Ada yang Mencoba Untuk Menjawab Salam Dari saya Terima kasih Kepada Bu Nurul Mulyaningsi Dan Bu Setiana Setelah Telah Menjawab Terus Pak Imam Rodjikin Juga sudah Menjawab Gitu Bapak Ibu Untuk menu Dari yang ini Percakapan Atau Setting Terus Ini adalah Untuk Menampilkan Anggota Terus Teruskan Kita klik Sini Maka Muncul Data Anggota Yang Ikut Selamat Datang Bu Endang Sulis Tia Nengsih Ya Sudah Gabung Terus Ini Data Anggota Yang tampil Sini Apabila Kamera Dihidupkan Maka Muncul Bapak Ibu Nah Seterusnya Tugas Bapak Ibu Adalah Membuktikan Bapak Bapak Ibu Sudah Sebagai Penyelenggara Untuk Pertemuan Caranya Bagaimana Bapak Ibu Kita Lihat Posisi Bapak Ibu Dimana Disini Ada Tulisan Penyelenggara Bapak Ibu Nah Penyelenggara Ini Kalau Bapak Ibu Disini Sebagai Penyelenggara Maka Kita 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 Setorkan Bapak Ibu Setelah Melaksanakan Sebagai Penyelenggara Untuk Rapat Penyelenggara Pasti Di atas Sendiri Bapak Ibu Di bawah Ini Adalah Sebagai Peserta Caranya Adalah Kalau Mau Dicata Boleh Coba Kalau Di Caranya Bapak Ibu Mengklik Print screen Bapak Ibu Ya Nanti Boleh Dicatat Klik Print screen Tulisannya Itu Di Tombol Barisan Atas Sendiri Ya Atas Sendiri Itu Ada PRN F SC Print screen Dengan Singkatan Dari Print Print screen Di situ Ada Tombol Diklik Bapak Ibu Ya PRT SC Print screen Nah Setelah Diklik Itu Bapak Ibu Setelah Diklik Kita Buka Powerpoint Bapak Ibu Powerpoint Lagi Muncul Belum 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 Ya Sudah Muncul Ya Ya Kalau Sudah Muncul Kita Teruskan Kita Teruskan Bapak Ibu Ini Print screen Bukan Print screen Ini Print screen Yang Akan Dimasukkan Kedalam Powerpoint Ya Ini Nanti Sebagai Bukti Bahwa Ibu Sudah Melaksan Rapat Kita Copy Paste Kan Disini Dengan Cara Klik Kanan Paste Boleh Ya Ini Kalau Klik Kanan Paste Ya Dengan Cara Control V Juga Bisa Bapak Ibu Kita Taruh Sini Control V Sama Bapak Ibu Setelah Disini Muncul Sebagai Background Bapak Ibu Kita Simpan Sebagai Sebagai File JPG Ya Sebagai File JPG Caranya Bagaimana Bapak Ibu Kita Klik File Disini Ya Klik Klik File Terus Klik Save As Klik Save As Terus Kita Tempatkan Di Folder Mana Biasanya Kalau Di My Dokumen Biasanya Ya Bisa Di My Dokumen Ini Sudah Masuk My Dokumen Sini Bapak Ibu Saya Beri Nama Pertemuan Dua Screenshot Pertemuan Dua Screenshot Pertemuan Dua Nah Kalau sudah Screenshot Pertemuan Dua Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Nyimpannya Type Tipnya Tipnya Itu Diganti Bapak Ibu Ini Tidak Bentuk PowerPoint Presentasi Tapi Diubah Menjadi JPG Caranya Diklik Bagian Sini Bapak Ibu Klik Bagian Sini Ya Ini Bagian Bawah Maka Disini Bapak Ibu Supaya Milih Kita Pilih Karena Dalam Bentuk JPG Kita Cari JPG Disupas Sini Bapak Ibu Sebenarnya PNG Bisa Tapi Yang Umumunnya Dipakai Ada JPG JPG By Intercing Format Maka Diklik Ini Sudah Tertanam Disini Sebagai JPG Kita Save Setelah Kita Save Ini Ada Beberapa Pilihan All Sites Just This One Cancel Kita Pilih All Sites Nah Ini Setelah Disimpan Maka Kita Coba Lihat Apakah Sudah Masuk Di Dalam My Dokumen Kita Kita Coba Dis PC My Dokumen Terusnya Ada Screenshot Pertemuan 2 Ini Bapak Ibu Nah Ini Screenshot Pertemuan 2 File Ini Nanti Yang Akan Dikirimkan Ketugas 2 Bapak Ibu Ini Ini Bentuknya Seperti Ini Ini Bapak Ibu Jadi Ini Sebagai Bukti Ini Bapak Ibu Nanti Di Atas Penyelenggara Terus Teman Teman 1 SD Itu Dibawa Sebagai Anggota Ini Sudah Masuk Sudah Masuk Di My Dokumen Disini Sesuai Namanya Screenshot Pertemuan 2 Bapak Ibu Kita Lanjutkan Setelah Disitu Ketemu Sudah Disimpan Di My Dokumen Kita Mau Nutup Boleh Kita Kembali Lagi Ke Teams Bapak Ibu Ke Teams Ke Teams Nanti Bapak Ibu Supaya Menyetorkan Menyetorkan Ke Teams Ke Kelasnya MS3 365 Kemangkon Disini Klik Nanti Bapak Ibu Masuk Tugas Ini Itu Bapak Ibu Caranya Untuk Mengirim Tugas 2 Untuk Mengirim Tugas 2 Dalam Bentuk Screenshot Dalam Bentuk Screenshot File Gambar Sebagai Bukti Bahwa Bapak Ibu Sudah Melaksanakan Pertemuan Begitu Bapak Ibu Begitu Bapak Ibu Barangkali Ada Pertanyaan Monggo Silahkan Ada Pertanyaan Bapak Ibu Ada Beberapa Perserta yang ikut Hari ini Dan mungkin Kebetulan Sinyalnya Itu Bagus Dan Barangkali Ada yang Belum Bagus Sinyalnya Boleh Besok Besok Ikut Atau Besoknya Lagi Dan Barangkali Tidak Bisa Melihat Video yang Hasil Pertemuan Kali Ini Nanti Setiap Pertemuan Akan Direkam Setiap Pertemuan Akan Direkam Dan Nanti Akan Ditayangkan Di Youtube Saya Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Bisa Melihat Videonya Pertemuan Pertemuan kali ini Bapak Ibu Ada Dua materi Yaitu Pertama Adalah Mengadakan Pertemuan Dan Menyetorkan Tugas Dua Ke Kelas Ya Itu Materi yang Pertama Materi yang Kedua Nanti Kita Adalah Untuk Membuat Formulir Pendaftaran Bapak Ibu Mudah-mudahan Nanti Selesai Ya Dalam Waktu Satu jam Kira-kira Jam 14.30 Sampai 15.30 Untuk Formulir Bapak Ibu Bukan Saya Lihat Apakah Ada Ada pertanyaan Bapak Ibu Ibu Endang Belum 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 Ya Gak 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 Tapi Itu Yang Jelas Mudah Mudah Berarti Begini Bapak Ibu Bisa Mencoba Nanti Di Sekolahan Gitu Ya Kalau Tugas Dua Ini Sebenarnya Semua Tugas Itu Paling Lampas Tanggal 20 September Bapak Ibu Ya Tanggal 20 September Jadi Masih Banyak Waktu Jadi Masih Banyak Waktu Gitu Kalaupun Hari ini Belum Pukulkan Bisa Besok Atau Mungkin Sempatnya Nanti Bisa Mengumpulkan Yang Tugas Dua Tugas Tiga Misalnya Dilompati Masalah Bapak Ibu Yang Mending Rentan Waktu Dari Tugas Satu Sampai Tugas Tujuh Itu Nanti Tanggal 20 Selesai Bapak Ibu Jadi Ini Sebagai Sarana Latihan Bapak Ibu Jadi Kita Tidak Ada Target Nilainya Berapa Target Kita Adalah Bisa Nanti Pada Akhir Sesi Pertemuan Terakhir Itu Nanti Kita Keredim Kita Untuk Mendownload Sertifikat Dari Microsoft Nah Tapi Untuk Sertifikat Dari Microsoft Itu Tidak Bisa Untuk Namanya Untuk PAK Bapak Ibu Jadi Nanti Kalau Untuk PAK Kalau Bapak Ibu Menghendaki Dengan Pertemuan Gratis Dan Ada Sertifikat Dan Berlaku Untuk PAK Itu Nanti Link Saya Itu Kalau Saya Dapat Nanti Saya Bagikan Bapak Ibu Seperti Kemarin Saya Sudah Mengikuti Untuk DRB Level 1 2 Dan 3 Terus Untuk Dari Seamolek Dari Kumpulan Menteri-Menteri Pendidikan Se-Asia Tenggara Saya Sudah Ikut Empat Bapak Ibu Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Saya Bagi Link Barangkali Nanti Ada Kegiatan Nanti Saya Sampaikan Bebas Gratis Dan Dapat Sertifikat Untuk PAK Itu Bapak Ibu Jadi Kita Targetnya Adalah Kita Bisa Nanti Setelah Pembahasan Formulir Kita Akan Bahas Tentang Membuat Soal Online Dan Nanti Kita Akan Latihan Dan Bapak Ibu Juga Untuk Mengerjakan Nanti Kira-kira Yang Punya Kelas Bisa Melihat Hasilnya Siapa Yang sudah Mengerjakan Soal-soal Tersebut Silakan Ibu Nurul Mulyani Mau bertanya Mikrofonnya Dihidupkan Ibu Nurul Mengangkat Tangan Silakan Bertanya Halo Halo Ya Kurang dekat Halo Ya Bagaimana Sebenar Saya Saya Peraskan Ya Halo Ya Pak Ya Terus Bagaimana Bapak Bagaimana Bu Nurul Silakan Tidak ada Suaranya Ada Silakan Ada 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 Halo Ya Halo 123 Kedengaran Sudah Orang dekat ya Halo Pak Ya Halo Sudah dekat Sudah keras Ini Pak Kalau misal Sudah kirim Sudah kirim tugas Iya Jelas Jelas ya Terus Misalkan Sudah kirim tugas Dan Mau memperbaiki Mau memperbaiki Mau Iya Iya Misal Halo Pak Iya Mau kirim tugas Tapi ingin Memperbaiki Misalkan Sudah Ya Ya Boleh Boleh Caranya Itu kan ada Ya Putus-putus Bapak Ibu Bu Nurul Sudah kirim tugas Ya Pak Kemudian Kemudian Mau memperbaiki Kok Anu Di Berarti sudah tidak bisa memperbaiki Sebetulnya bisa Bu Nurul ya Bu Nurul bisa Itu kan ada Ya Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu Perbaiki Perbaiki saja Barangkali akan memperbaiki Anu Ya ini Putus-putus Bapak Ibu Tapi Bu Nurul sudah tertangkap Untuk pertanyaannya Bu Nurul ya Bu Nurul sudah tertangkap Pertanyaannya Bahwa Kalau Bu Nurul Mau Untuk memperbaiki Kiriman tugas Itu bagaimana Bisa Bisa Ya Nanti Ya Itu kan ada Menu Sudah tidak muncul Pak Sudah tidak muncul Oh ya Nanti Dari Barangkali Iya Mungkin Disitu ada menu Itu Bu Ada menu Undo Ya Ada menu undo Untuk kembali Kembali Untuk perbaiki Coba nanti Dilihat Dipirsani kembali Bahwa disitu Ada menu Undo Ya Nah Itu Bisa Diperbaiki Ya Kalau nanti Tidak bisa Nanti Bantuan saya Nanti Supaya Istilahnya Saya kembalikan lagi Barangkali ada yang Ingin memperbaiki Begitu Bapak Ibu ya Begitu jelas Bu Nurul Jelas Benurul ya Ya Benurul jelas Terus barangkali Dari yang lain Monggo Ada lagi Sudah cukup pak Ya Ya Sama-sama Nanti Terima kasih Benurul Ini Satu Penemuan Penemuan Ini biasa Biasanya Dari kemarin-kemarin Itu ada juga Yang ingin Perbaiki Nanti bisa Kalau dari menu Bapak Ibu Di kelas Itu tidak muncul Untuk Pundo nya Pundo Turn in Maka Nanti dengan Bantuan dari admin Bisa Kita lanjutkan Yang lain Nanti Kalau tidak ada pertanyaan Kita lanjut Untuk membuat Formulir Pendaftaran Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Membuat Formulir Pendaftaran Dan nanti Teman-teman Lain itu Mencoba Untuk mengisi Formulir Pendaftaran Nah Setelah mencoba Nanti Siapa yang sudah Mendaftar Nanti dicek Masing-masing Kan sudah Punya kelas Yang sudah Ini yang ikut Ini sudah Punya kelas Semuanya Bapak Ibu Sudah membuat Kelas semuanya Bu Ari sudah Sampun Pak Pak Imam Sudah Nanti Yang sudah Membuat Kelas Nanti kita Praktek Membuat Formulir Pendaftaran Ya Yang sudah Kalau belum Yang membuat Kelas dulu Nanti Masuk ke Teams Terus Membuat Formulir Pendaftaran Gitu Bapak Ibu Bagaimana Bu Endang Ada pertanyaan Belum Pak Belum Kita lanjut Bapak Ibu Kita lanjut Untuk membuat Formulir Pendaftaran Bapak Ibu Yang hormati Kita mulai saja Untuk membuat Formulir Pendaftaran Begini Satu saat Kita Membuat Formulir Pendaftaran Sebenarnya Ini sih Tidak hanya Formulir Pendaftaran Bapak Ibu Nanti Kita bisa Untuk Tujuan Yang lain Juga Saya share Untuk Layarnya Bapak Ibu Yang saya hormati Kalau kita Akan Membuat Formulir Pendaftaran Ini ada Yang mau Masuk Silahkan Masuk Kita Teruskan Apabila Kita Akan Kita Teruskan Bapak Ibu Apabila Kita Akan Membuat Formulir Pendaftaran Maka Kita Klik Sebelah Sini Bapak Ibu Sebelah Sini Diklik Sebelah Sini Maka Akan Muncul Menu Menu Di samping Menu Ini Bapak Ibu Kita Klik Yang Di Atas Sini Di Samping Menu Ini Kita Klik Yang Di Atas Sini Maka Kita Akan Maka Kita Akan Disuguhi Untuk Microsoft Form Bapak Ibu Ini Terkendala Untuk Internetnya Sambil Nunggu Kita Masuk Ke Microsoft Form Nah Ini Bapak Ibu Ini Kan Muncul Seperti Ada Selamat Sore Dan Lain Baginya Ini Menu Menu Yang Lengkap Bapak Ibu Ada Lagi Disini Semua Aplikasi Bisa Terus Kita Menuju Ke Form Ini Ada Outlook Ada Dripper Ada Server Point Set Point Form Sebelah Kanan Kita Klik Maka Muncul Menu Untuk Microsoft Form Bapak Ibu Nah Kalau sudah muncul Seperti Kita Silang Saja Kita Ada Dua Pilihan Kita Ada Dua Pilihan Di Atas Dan Di Bawah Ini Di Atas Ada Untuk Formulir Baru Formulir Baru Yang Bawah Adalah Quiz Baru Yang Atas Ini Untuk Membuat Formulir Bapak Ibu Membuat Formulir Pendaftaran Sedangkan Yang Bawah Adalah Untuk Membuat Quiz Soal Soal Ulangan Kita Coba Bapak Ibu Kita Membuat Formulir Pendaftaran Yang Di Klik Sini Kita Akan Membuat Judul Kita Membuat Judul Misalnya Formulir Pendaftaran Lomba Formulir Pendaftaran Lomba Terus Masukkan Deskripsi Formulir Ini Digunakan Untuk Mendaftaran Se Begai Peserta Lomba Misalnya Kira-kira Terlalu Jelas Terlalu Cepat Apa Tidak Bapak Ibu Terlalu Cepat Apa Tidak Boten Pak Terus Untuk Format Ini Format Microsoft Form Ini Pada Saat Saya Mengetik Muncul Apa Tidak Bapak Ibu Muncul Oke Kita Teruskan Kalau Sudah Mengisi Judul Ini Bapak Ibu Atas Terus Bawahnya Deskripsi Menerangkan Judul Kita Klik ke Bawah Ini Tambah Tambah Baru Tambah Baru Nah Ini Kemarin Ada Ada Formulir Yang Ini Kita Ulangi Untuk Judul Baru Saja Ini Kemarin Sudah Nah Ini Kita Teruskan Kita Teruskan Bapak Ibu Ini Ada Ada Pilihan Ada Teks Ada Penilaian Ada Tanggal Kalau Klik Ini Klik Satu Klik Sini Adalah Muncul Jenis Pertanyaan Lainnya Ada Liket Ada Punggah File Ada Net Promoter Score Terus Ada Bagikan Bapak Ibu Nah Ini Kita Coba Ini Misalnya Formulir Pendaftaran Kalau Kita Yang Ditanyakan Adalah Nama Itu Berarti Pakainya Teks Misalnya Gini Pertanyaan Nama Nama Terus Ini Ini adalah Jawaban Bawahnya Terus Ini Diklik Kalau Ini harus Diisi Maka Diklik Yang harus Diisi Dinyalakan Bapak Ibu Ini harus Diisi Kalau Nggak Diisi Nanti Sistem Nggak bisa Ngirim Ini Jawaban Panjang Boleh Dinyalakan Nanti Jawabannya Panjang Ini Bawahnya Ada Subjudul Ada Batasan Terus Ada Tambah Perjabangan Ini Biarkan Nama Sudah Bapak Ibu Kita Teruskan Tambah Lagi Setelah Nama Misalnya Nama Terus Ini Teks Sudah Bapak Ibu Untuk Teks Sudah Kita Teruskan Kita Coba Yang Nama Terus Tempat Tanggal Lahir Tempat Tanggal Lahir Kita Misalnya Untuk Tempat Ini Tempat Lahir Tempat Lahir Ini Ini juga Harus Diisi Jawaban Panjang Juga Dinyalakan Setelah Ini Sudah Dua Pertanyaan Bapak Ibu Satunya Nama Dua Tempat Lahir Sekarang Tanggal Lahir Kita Tambahkan Bawah Bapak Ibu Ini Tanggal Lahir Adalah Yang Sini Bapak Ibu Kalau Ini Ada Pilihan Ada Teks Ada Penilaian Ada Kita Untuk Tanggal Lahir Klik Tanggal Lahir Tanggal Lahir Nanti Di sana Disukui Ini Nanti Format Tanggal Nanti Boleh Dicoba Oleh Bapak Ibu Di Setelah Online Setelah Setelah Sesi Ini Selesai Ini Harus Diisi Juga Jadi Format Tanggal Lahir Di situ Ada Terus Tambah Lagi Bapak Ibu Setelah Teks Sudah Terus Ada Tanggal Sudah Kita Untuk Pilihan Bapak Ibu Pilihan Misalnya Laki-laki Atau Perempuan Jenis Lamin Ini Laki-laki Yang Sini Perempuan Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa 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 Bilih Laki-laki Perempuan Nanti Di sana Waktu Dikirim Kalau ini Bapak Ibu Misalnya Ada Ini kan Dua A B Misalnya Kirimnya Dua Kalau Ingin Menambah Satu Laki Opsi Ini Di sini Bapak Ibu Tambah Opsi Untuk Tambah Opsi Misalnya Ini Setelah Laki-laki Perempuan Dan Apa Berarti Tidak 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 Teruskan Bapak Ibu Ini Sudah Berarti Yang Untuk Pilihan Sudah Untuk Gimana Bapak Ibu Ibu Ari Kita Teruskan Kita Teruskan Untuk Yang Ini Tadi Untuk Yang Pilihan Sudah Tek Sudah Penilaian Belum Tanggal Sudah Nah Kita Teruskan Ini Pilihan Sudah Laki-laki Dan Perempuan Kita Teruskan Tambah Lagi Untuk Penilaian Bapak Ibu Isinya Apa Ini Untuk Penilaian Barangkali Bapak Ibu Ini Misalnya Ini Mudah Atau Susah Untuk Isi Formulir Ini Penilaian Penilaian Anda Tentang Formulir Ini Misalnya Ini Ini Mau Ditulis Misalnya Ini Ada Bintang Lima Atau Dua Atau Satu Simbol Disini Bisa Bintang Bisa Nomor Ini Disini Nomor Terus Nanti Ada Muncul Misalnya Bintang Disini Jadi Disamping Itu Siswa Atau Orang Lain Juga Bisa Menilai Oh Formulir Ini Mudah Atau Susah Misalnya Kita Teruskan Bapak Ibu Kita Tambahkan Lagi Ada Pilihan Sudah Teks Sudah Penilaian Sudah Tanggal Sudah Kita Coba Bawahnya Lagi Ada Niket Yang Digunakan Untuk Menilai Sikap Dan Pendapat Tentang Topik Ini Misalnya Untuk Jejah Pendapat Ini Disini Bapak Ibu Pakainya Terus Untuk Unggah File Misalnya Ada Sarat Untuk Unggah Foto Misalnya Ini Pakainya Unggah Foto Bapak Ibu Disampai Ada Menu Ini Juga Ada Menu Yang Disini Yang Tersembunyi Disini Ini Unggah File Kita Coba Folder Ini Akan Akan Dibuat Di OneDrive File Yang Diunggah Oleh Responden Akan Ditangkap Dalam Dalam Folder Ini Perhatikan Bahwa Nama Responden Detail File Akan Secara Otomatis Derekam Oleh OneDrive Oke Itu Bapak Ibu Kita Coba Yang ini Tambahan File Tambah Unggah File Unggah File Misalnya Oh ini Sudah Unggah File Sudah Bapak Ibu Sudah Kita Ya Sini Nggak Jadi Yang bawah Nggak Jadi Nah Ini Pertanyaan 6 Sudah 7 Yang 7 Ini Kita Hapus Unggah Sudah Bapak Ibu Ya Jadi Sudah Kita Bicarakan Ini Sudah Semuanya Nggak Baik Sudah Terus Net Promoter Score Ini Untuk Score Ini Untuk Bagan Itu Bapak Ibu Untuk Membuat Formul Pendaftaran Yang Biasa Kita Pakai Terus Kita Pengaturan Bapak Ibu Di samping Kita Sudah Membuat Kita Coba Tampilan Seperti Apa Di 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 Pratinjo Tampilannya Seperti Ini Bapak Ibu Formul Pendaftaran Lomba Formul Digunakan Untuk Mendaftar Sebagai Peserta Lomba Terus Kebawah Ini Kalau Yang ada Tanda Bintang Berarti Wajib Diisi Wajib Diisi Ini Kirim File Ini Tampilannya Seperti Ini Kalau Di Dalam Komputer Seperti Itu Kalau Di Seluler Seperti Ini Di Selulernya Di HP Jadi Nanti Isinya Bisa Pakai Komputer Bisa Pakai HP Kita Kembali Dari Pratinjo Kita Ketema Bapak Ibu Kita Tampilannya Yang menarik Seperti Apa Misalnya Kita Pakai Ini Misalnya Ini 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 Tampilannya Seperti Apa Kalau Di HP Ini Kalau Di Komputer Ini Komputer Ya Kita Teruskan Bapak Ibu Di Samping Tema Kita Juga Akan Membagikan Kepada Orang Disini Ada Beberapa Settingan Bapak Ibu Disini Hanya Orang Di Organisasi Saya Dapat Merespon Ini Kalau Hanya Orang Atau Only One Kalau Disitu Ada Only One Dalam Masih Tapi Ini Banyak Orang Dalam Organisasi Saya Tapi Ini Bisa Disetting Tidak Hanya Hanya Orang Di Organisasi Saya Tapi Bisa Untuk Siapapun Bapak Ibu Bisa Untuk Siapapun Disini Klik Siapapun Kita Coba Bagikan Nanti Bapak Ibu Klik Siapapun Ini Untuk Saya Sebagai Admin Ini Ada Kendala Nah Ini Nanti Bapak Ibu Klik Every Jangan Only Setelah itu Disalin Bapak Ibu Disalin Setelah Disalin Nanti Bapak Ibu Itu Mengirim Dalam Bentuk Link Pendek Dalam Bentuk Link Pendek Ini Kita Coba Oh Ya Ini Catatan Nama Satu Respon Perorang Ya Harusnya Disini Muncul Bapak Ibu Siapapun Itu Everyone Tapi Ini Tidak Muncul Ya Nanti Di tempat Bapak Ibu Akan Muncul Nanti Setelah Disalin Bapak Ibu Ya Kita Masuk Ke Bit Ly Masuk Ke Bit Ly Kita Gunakan Link Pendek Untuk Formulir Pendaftaran Lomba Begitu Setelah Kita Masuk Ke Bit Ly Bapak Ibu Kita Login Ya Login Pakai Login Nya Gmail Bapak Ibu Yang paling mudah Ya Ke Google gitu ya Ke Google Nah Setelah Masuk ke Google Kita cari Akunnya Disini Nah Kita Akan Masuk Ke Bit Ly Bapak Ibu Menunya Seperti Apa Ya Nanti Link Yang Panjang Itu Kita Kopikan Kedalam Menu Untuk Membuatan Link Pendek Ya Setelah Masuk Ke Sini Bapak Ibu Ke Menunya Link Pendek Atau Bit Ly Kita Akan Create Bapak Ibu Untuk Membuat Klik Disini Create Ya Pastikan Page Long URL Berarti Pastikan Long Pastikan Link Yang Panjang Disini Kita Klik Kanan Paste Ini Link Panjang Setelah Otomatis Lagi Diproses Disana Dan Ini Sudah Muncul Bapak Ibu Ini Ini Adalah Link Link Pendek Kita Berjudul Formulir Pendaftaran Lomba Formulir Pendaftar 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 Lomba Misalnya Ini Sudah Muncul Bapak Ibu Kita Simpan Dulu Simpan Terus Kita Copy Link Ini Kita Copy Klik Kesini Nanti Kita Bagi Ke WA Bapak Ibu Semuanya Misalnya Nanti Bisa Ke WA Dikirim Nanti Bapak Ibu Setelah Meng-copy Ini Kirim Link Pendek Itu Ke Kelas Ke Kelas Ini Ke Kelas 365 Kemangkon Kesini Terus Masuk Ketugas Di sebelah Sini Atau Assignment Apa Ya Disitu Disini Klik Tugas Ya Terus Masukkan My Work Disana Kalau Sini Sebagai Admin Menunya Berbeda Bapak Ibu Sini Adalah Menunya Tapi Kalau Dari Bapak Ibu Berbeda Untuk Tugas Satu Sementara Sudah 21 Bapak Ibu Yang Mumpulkan Ini Dari 106 Sudah 21 Terus Untuk Tugas Tugas Dua Dari 106 Sudah 12 Untuk Tugas Tiga Formulir Pendaftaran Sudah Ada Yang Sudah Mengirimkan Mungkin Karena Melihat Atau Menonton Youtube Saya Mungkin Terus Mencoba Dan Mengirimkan Sudah Ada 6 6 Orang Disini Yang Formulir Pendaftaran Bapak Ibu Nah Itu Bapak Ibu Masukkan Ketugas Tiga Untuk Formulir Pendaftaran BPDB Ini Tadi Contohnya Adalah Formulir Pendaftaran Lomba Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Untuk Sharingnya Materi Cara Membuat Soal Usaha Membuat Formulir Begitu Formulir Pendaftaran Mumpun Formulir Pendaftaran Sifat Baru Atau Mungkin Yang Lainnya Barangkali Ada Pertanyaan Bapak Ibu Monggo Silahkan Angkat Tangan Dulu Mau Bapak Ibu Barangkali Ada Pertanyaan Monggo Dipersilakan Terlalu Pelan Atau Terlalu Cepat Bapak Ibu Monggo Barangkali Ada Yang bertanya Ya Ternyata Masih Berpikir Bapak Ibu Kalau Kita sudah Meng-copy File ini Ya Kita kirimkan Ke WA Misalnya Kita kirimkan Ke WA Misalnya Kita kirimkan Ke WA Ke WA Bapak Ibu Ya Nanti Kita sudah Kita coba Ya Kita coba Bapak Ibu Kita akan Kita akan Mengirim Ya Kita coba Bapak Ibu Kita akan Mengirim Dari Dari Yang kita Yang kita Yang kita Buat Link pendeknya Tadi Ya Dari Link pendek Kita copykan Klik copy Ya Terus kita Buka WA Atau Whatsapp Terus Kita Kirimkan Kita Kirimkan Ke sini Bapak Ibu Ya Misalnya Ke Office 365 Misalnya Klik sini Klik sini Nanti akan Terkirim Ini Bapak Ibu Ini adalah Contoh Formulir Pendaftaran Yang telah Kita Buat Di pertemuan Ini Ya Yang Berwarna Biru Nanti diklik Bagian sini Bapak Ibu Ya Maka akan Muncul Form Mikros Nah Ini Sudah Sudah Muncul Bapak Ibu Yang kita Buat Tadi Sebagai Praktek Seperti Ya Ada Ada Formulir Pendaftaran Lomba Terus Ini Dan Lain Sebagainya Ada Nama Ada Tempat Lahir Ada Tanggal Lahir Jenis Kelamin Penilaian Tentang Formulir Ini Aplikasi Ini Mudah Susah Misalnya Mudah Banget Bintang Lima Terus Untuk Muka File Dan Kirim Setelah Yang membuka Formulir Ini Mengirim Klik Kirim Begitu Nanti Bapak Ibu Tinggal Mengecek Di Kelasnya Bapak Ibu Semuanya Itu Kita Di Microsoft Form Ini Ada Tulisan Respon Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Ngecek Setelah Mengirim Link Setelah Mengirim Link Bapak Ibu Ya Setelah Mengirim Link Nanti Klik Kesini Bapak Ibu Klik Kesini Nanti Disini Terbaca Yang Merespon Itu Sudah Berapa Misalnya Ada Satu Atau Dua Dan Sebagainya Terus Waktu Mengerjakan Itu Berapa Menit Ini Tertera Juga Terus Kalau Ini Statusnya Aktif Aktif Berarti Masih Bisa Untuk Mengisi Begitu Ya Sudah Ditutup Maka Disini Yang Melihat Formuli Itu Sudah Tidak Bisa Ngirim Lagi Atau Ngisi Lagi Terus Makanya Terjadi Satu Formuli Itu Bisa Disi 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 Bisa Satu Kali Dua Kali Kalau Masih Atif Masih Bisa Isi Lagi Tapi Yang Diam Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Paling Betul Bapak Ibu Ada Respon Ada Rata-rata Mengerjakan Soal Atau Penyelesaian Terus Ada Aktif Disini Ada Buka Excel Buka Excel Ini Untuk Membuka Siapa Saja Yang Sudah Mengirim Disana Nanti Dalam Bentuk Excel Itu Sudah Sesuai Dengan Format Bapak Ibu Terus Ini Ada Opsi Lagi Opsi Lain Itu Bapak Ibu Terus Untuk Lihat Detail Hasil Disini Kalau Klik Sini Bapak Ibu Nanti Akan Muncul Siapapun Yang Sudah Mengisi Terus Ini Excel Kita Coba Kalau Belum Mengisi Barangkali Barangkali Ini kan Belum Menyala Kalau Sudah Menyala Warna Excel Warna Hijau Itu Berarti Sudah Ada Yang Ngirim Disini Ada Respon Satu Saja Ini Sudah Warna Hijau Kalau Diklik Nanti Akan Muncul File Excel Siapa Selesai Mengerim Terus Ini Ada Buat Catatan Ringkasan Itu Itu Bapak Ibu Tadi Sudah Cara Membagikan Untuk Link Panjang Dijadikan Link Pendek Terus Barangkali Itu Yang Sudah Yang Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Kali Ini Barangkali Ada Pertanyaan Bapak Ibu Sebelum Dilanjut Ya Ada Yang Mengirim Oh Oh Ya Monggo Monggo Bu Ari Sabaria Ijin Monggo Ya Silahkan Nanti Barangkali Ada Yang Belum Sempat Ikut Pertemuan Ini Nanti Bisa Melihat Rekamannya Ya Rekamannya Nanti Ada Ada Laki Yang Mau Menyampaikan Pesan Pertanyaan Mudah Ya Bapak Ibu Mudah Sekali Nanti Bapak Ibu Setelah Pertemuan Ini Selesai Nanti Coba Bapak Ibu Membuat Formulir Pendaftaran Terserah Misalnya Bapak Ibu Sudah Membuat Kelas Nanti Bapak Ibu Membuat Formulir Pendaftaran Dan Nanti Di Share Ya Di Group Ya Di Group Nanti Ya Misalnya Di Di sana Ya Misalnya Di Di WA Itu Disebutkan Formulir Pendaftaran Formulir Ini ya Misalnya Ini kan Pendaftaran Lomba Itu ya Formulir Misalnya Ini Bapak Ibu Nanti Ya Nanti Tugas Bapak Ibu Ya Nanti Tugas Bapak Ibu Adalah Mengirim Link Formulir Pendaftaran Mengirim Link Formulir Pendaftaran Di WA Ya Misalnya Di sini ya Ditulis Formulir Kelas MS 365 Strip Iman Rojikin Misalnya Rojikin Nah Di sini Ya Terus Disampaikan Seperti ini Bapak Ibu Seperti ini Ya Di sampingnya Itu ada link Itu ya Bapak Ibu Ini contohnya Untuk kalimat Di sini Nanti Teman-teman Ya Bapak Ibu Semuanya Mencoba Mencoba Formulir Itu ya Untuk mengisi Ya Untuk mengisi Setelah mengisi Nanti Pak Iman Rojikin Mengecek Mengeceknya Dimana Di kelasnya Pak Iman Rojikin Dicek Di kelasnya Iman Rojikin Itu di bagian Microsoft Form Nanti di sini Siapa saja yang sudah Mengisi Bapak Ibu ya Jadi Nanti tidak Pandang itu yang Satu SD Atau lain SD Tidak masalah Jadi nanti semakin Banyak yang sudah Mengisi Nanti kan Semakin banyak Respon Barangkali ini Formulir yang Gampang diisi Atau Susah diisi Nanti Kita Ada pengembangan Dari situ Bapak Ibu Untuk pengalaman Dalam membuat Suatu form Atau formulir Pendaftaran Begitu Bapak Ibu Kita Coba Bapak Ibu ya Mohon Ini Pembahasan Sampai di sini Barangkali ada Pertanyaan lagi Bapak Ibu Ya Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Bagi sampaikan lagi Ini Sifatnya adalah Penularan Bapak Ibu Penularan Office 365 Jadi Pada intinya Kita belajar bersama Tidak ada Saya Sebagai Penyelenggara itu Bukannya saya itu Lebih Pintar dari Bapak Ibu Tapi Kita adalah Belajar bersama Ya Gitu Dari kegiatan ini Nanti akan muncul Orang-orang yang kreatif Orang-orang yang kreatif Di atas Saya Harusnya gitu ya Ibarat Seperti kemarin Ada Ada Kepatah Ya Ada cerita Bahwa Timbangan Emas itu Tidak lebih Berharga Daripada Emasnya Itu maksudnya apa Itu nanti Di antara Si Yang memberikan materi Dengan yang diberi materi Itu Barangkali Yang diharapkan itu Yang memberi materi Tidak lebih Berharga Daripada Yang diberi Materi Pembahasan Seperti ini Bapak Ibu Jadi nanti Dengan adanya penularan Office 369 ini Diharapkan Diharapkan Itu Bapak Ibu Itu akan Menjadi Emas Gitu ya Ya Diharapkan Nanti Bapak Ibu Akan menjadi Emas Diantara Diantara Timbangan Itu Jadi nanti Diharapkan Saya yang menyampaikan Kepada Bapak Ibu Dengan kondisinya Seperti ini Nanti Bapak Ibu Akan lebih Dari saya Diharapkan Seperti itu Itu Bapak Ibu Untuk materi Pada kesempatan Kali ini Barangkali Ada yang mau Menyampaikan Pesan Atau Pertanyaan Silahkan Kalau saya Bisa jawab Saya jawab Kalau belum Bisa jawab Nanti akan Saya carikan referensinya Untuk menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Begitu Silahkan Yang akan Mengatungkan Tangan Menyampaikan Pertanyaan Belum ada Nanti Batas kita Untuk pertemuan Kali ini Adalah Pukul 15.30 Pukul 15.30 Kita selesaikan Kita selesaikan Berapapun Pesatannya Barangkali Yang Sempat Mengikuti Pertemuan Kali ini Mungkin Karena Sinanya Bagus Terus Ada Sempatnya Terus Barangkali Yang tidak Ikut Karena Belum Sempat Ataupun Karena Sinanya Kurang Menguntungkan Dan Apabila Sinanya Kurang Menguntungkan Atau Kurang Bersahabat Itu Bisa Dilihat Di Youtube Saya Nanti Saya Kirim Di link Group WA Nanti Bapak Ibu Bisa Melihatnya Untuk Lebih Iritnya Bapak Ibu Bisa Di Download Pakai Materi Ini Bisa Di Download Pakai Youtube Go Bapak Ibu Di Di Sana Itu Ada Pilihan Yang Lebih Irit Ada Pilihan Download Standard Download Bagus Terus Ada Download Irit Jadi Nanti Bisa Di Download Dan Bisa Diputar Kembali Berkali Kali Bapak Ibu Tanpa Adanya Sinyal Kalau sudah Di Download Itu Bapak Ibu Adakah Pertanyaan Belum Bapak Ibu Dan Nanti Bapak Ibu Dalam Membuat Formulir Nanti Nanti Disetting Jangan lupa Disetting Kesemua Everyone Semua Orang Jadi Nanti Bisa Ngirim Kesemua Orang Dan Diluar Anggota Itu Bisa Membuat Bisa Mengisi Formulir Pendaftaran Tersebut Jadi Tidak Terpanjang Pada Jadi Anggota Tidak Ternyata Yang Diluar Anggota Pun Itu Bisa Ngeisi Kalau Diisi Everyone Nah Untuk Formulir Pendaftaran Ini Bapak Ibu Ada Banyak Sekali Tema Yang Menarik Misalnya Gambar Ini Terus Di Pratinjo Di Bagian Seluler Seperti ini Bapak Ibu Kalau Di Seluler Gampang Sekali Nanti Bisa Ngisi Lewat HP Terus Kita Kembali Ke sini Ini Untuk Respon Untuk Pertanyaan Itu Bapak Ibu Untuk Tema Untuk Pratinjo Untuk Bagikan Menu Seperti Ini Ada Pengaturan Lainnya Itu Bapak Ibu Baru Ada Pertanyaan Monggo Alhamdulillah Pada Kesempatan Kali Ini Ada 12 Yang Ikut Yang Sempat Dan Sinyal Sinyalnya Itu Bersahabat Bapak Ibu Kalau Hasilnya Belum Bersahabat Tunggu Itu Bapak Ibu Terus Nanti Barangkali Kalau sudah Dapat paketan Dari Pemerintah Baik Dalam Bentuk Paket Kartu Yang Baru Maupun Dengan Cara Injek Paketan Ke Nomor Masing Masing Nanti Kita Bisa Gunakan Tapi Yang Jelas Dari Daerah Masing Masing Itu Berbeda Beda Karena Apa Rumah Di Gedung Legok Di Majatengah Di Dimanapun Itu Kalau Agak Jauh Dari BTS Dari Relay Selular Agak Susah Ya Bersabar Bersabar Dan Nanti Bapak Ibu Bisa Cari Kesempatannya Lain Barangkali Di Sekolahan Atau Mungkin Di Tempat Teman Atau Tethering Nanti Bapak Ibu Bisa Membuka Formuli Pendaftaran Yang Dibagikan Oleh Teman Teman Bapak Ibu Semuanya Jadi Intinya Pada Kesempatan Kali Ini Adalah Materinya Satu Menyelenggarakan Rapat Menyelenggarakan Pertemuan Setelah Menyelenggarakan Pertemuan Apa Yaitu Mengirim Spinsode Kepada Kelas Kepada Saya Jadi Bapak Ibu Mengirim Screenshot Dari Pertemuan Itu Dalam Bentuk JPG Untuk Mengubah Screenshot Menjadi JPG Bentuk File Gambar Itu Pakai Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Office Powerpoint Seperti ini Tadi sudah kita bahas Untuk membuat File Yang seperti ini Menjadi File JPG Dengan cara File Simpan Ini Terus Ini Yang bawah Ini kan Presenters 1 Terus yang bawah Itu Dibuat JPG Itu Bapak Ibu Ini Setelah JPG Bapak Ibu Setelah Membuat JPG Nanti Dikirimkan Ke Kelas Saya Begitu Tadi Nyimpannya Dimana Misalnya Nyimpannya Itu Di My Dokumen Ya Cari Yang tadi Misalnya Tadi Itu Bu Bunyinya Atau Judul Filenya Ini Screenshot Pertemuan 2 Screenshot Pertemuan 2 Ini Dikirim Ke Kelas Gitu Ya Bukas Supaya Bukti Bahwa Sudah Pernah Menyelenggarakan Pertemuan Yang Bentuk Seperti Ini Yang Paling Atas Sebagai Penyelenggarakan Yang Bawah Sebagai Pasal Tahap Nah Setelah Ini Selesai Bapak Ibu Yang Kita Bahas Tadi Adalah Untuk Membuat Setelah Materi Kedua Untuk Pertemuan Dan Mengirim Sudah Selesai Maka Diantuhkan Dengan Microsoft Form Ini Microsoft Form Ini Untuk Membuat Formulir Pendaftaran Atau Membuat Soal Soal Tapi Yang Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Baru Formulir Pendaftaran Lomba Dengan Formulir Pendaftaran Lomba Ini Bapak Ibu Bisa Mengambil Informasi Dari Setiap Orang Yang Sudah Merespon Siapa 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 Yang Respon Dengan Mengisi Formulir Seperti Ini Di Bawah Sampai Bawah Nah Ini Bisa Diklik Sini Bapak Ibu Kalau Sudah Diklik Sini Nanti Bisa Melihat Siapa Saja Yang Sudah Mengirim Ini Kan Masih Baru Dikirim Nah Ini Belum Ada Yang Mengisi Formulir Nanti Statusnya Masih 0 Kalau Sudah Ada Yang Isi Statusnya Tambah 1 Ini Waktu Penyelesaian Untuk Formulir Itu Berapa Waktunya Ada Juga Disini Terus Untuk Statusnya Aktif Kalau Ada Yang Sudah Isi Maka Yang Hitam Ini Kotak Kotak Ini X Itu Nanti Berubah Menjadi Hijau Sesuai Dengan Warna Dari Excel Itu Bapak Ibu Dan Ini Ada Pratinjok Ada Tema Ada Bagikan Dan Lain Sebagainya Begitu Bapak Ibu Barangkali Ada Pertanyaan Ini Ada Satu Yang Muncul Setting Ini Pak Imam Ya Bu Eni Marina Ya Mohon Maaf Untuk Ya Kendalasinya Monggo Bapak Ibu Enggak Bapak Nanti Ditunggu Untuk Hasil Rekamannya Terus Untuk Pak Iman Ocikin Pak Mohon Dikoreksi Tugas Yang Sudah Kami Kirim Biar Kami Bisa Tahu Sudah Sudah Belum Nomor Dering Tugas Kami Ya Nanti Saya Cek Coba Nanti Langsung Saya Cek Coba Langsung Saya Cek Tugas Berapa Tadi Tugas 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 Sudah Mengirimkan Disini Sudah Terekam Ada Sudah Sudah Mengirimkan Ini Sudah Mengirimkan Ada Ini Ini Ada yang Baru Lihat Ada Sudah Mengirimkan Sudah Mengirimkan Ini Arisa Baria Sudah Mumpulkan Sudah Mumpulkan Terus Yang Tadi Diminta Adalah Pak Iman Rocikin Bu Ini Sudah Mumpulkan Juga Terima kasih Bu Ini Pak Iman Rocikin Sudah Sudah Belum Kita Lihat Saya Cek Ini Nah Ini Nah Ini Nah Ini Sudah Pak Iman Rocikin Ya Sudah Tampil Sudah Ya Pak Iman Rocikin Sudah Masuk Ini Sudah Masuk Tutup Ini Ini Ngeceknya Di sini Bapak Ibu Kita Lihat Bu Ika Kita Coba Sliden Bu Ika Sudah 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 Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Mumpulkan Ini Tertawa Semuanya Terbaca Yang Sudah Mumpulkan Sampai Ada Yang Baru Melihat Juga Ya Bu Nurul Mulian Isih Tadi Ternyata Gampang Ya Bapak Ibu Oh Ini Ada Yang Ngirim Ini Ya Bapak Ini Bu Nurul Ngirim Masih Dalam Bentuk Oh Sudah 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 Dalam Bentuk JPG Ya Sudah Dalam Bentuk JPG Terus Aduh Apalagi Ini Itu Bapak Ibu Ya Jadi Ini Yang Masih Tadi Masih Mang Iman Jikin Jangan Wadir Kalau sudah Ngirim Langsung Terekam Ya Pak Imam Ya Itu Ada Pertanyaan Lagi Ya Bapak Ibu Yang Sehormati Ini Waktunya Sudah Mepet Sekarang Sudah Pukul 15.31 Ternyata Pertemuan Kita Sudah Satu Jam Setengah Satu Jam Setengah Materi Sudah Selesai Bapak Ibu Itu Sudah Tersampaikan Untuk Bagaimana Cara Mengadakan Rapat Atau Pertemuan Online Lewat Office 365 Nah Untuk Tugas Bapak Ibu Adalah Tugas Dua Dan Tiga Tugas Duanya Adalah Mengirim Screenshot Ke Penyelenggara Atau Kelas Screenshot Pertemuan Screenshot Pertemuan Dalam Bentuk By JPG Ke Banyanggara Kelas Saya Terus Untuk Tugas Yang ketiga Adalah Membuat Formuli Pendaftaran Nanti Di-share Ke Grup WA Setelah Di-share Ke Grup WA Nanti Teman-teman Mencoba Untuk Mengisi Formulir Dan Nanti Coba Dicek Di Kelasnya Bapak Ibu Bapak Ibu Sudah Membuat Kelas Di bagian Form Di bagian Form Kalau Di sini Sudah Kelasnya Di sini Terus Kita Cek Di form Nanti Di Responnya Sudah Berapa Nanti Saya Coba Melihat Formulir Bapak Ibu Saya Akan Mencoba Mengisi Mengisi Dan Mengirim Yang Sudah Saya Isi Begitu Bapak Ibu Sebagai Respon Kita Belajar Bersama Office 365 Ini Gitu Bapak Ibu Ada Pertanyaan Lagi Sudah Cukup Bapak Ibu Ya Barangkali Sudah Cukup Bapak Ibu Kita Akan Tutup Pertemuan Pada Kesempatan Kali Ini Kita Akan Tutup Pertemuan Kali Ini Saya Minta Maaf Sebesar Besarnya Bila Dalam Tutur Kata Saya Dalam Menyampaikan Sharing Tentang Office 365 Ini Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Di Hati Bapak Ibu Semuanya Saya Akhir Bapak Ibu Mari Kita Tutup Gimana Ada Pertanyaan Kita Tutup Pak Iman Sebelum Ditutup Nanti Ini Terbuka Untuk Forum Barangkali Ada yang Masih gabung Disini Bisa Disampaikan Pertanyaannya Barangkali Ada yang Sudah Untuk Diri Yang Monggo Dipersilahkan Terus Untuk Yang Mau Pertanya Silahkan Disini Apabila Disini Tidak Ditanyakan Apabila Diri Monggo Dan Nanti Dibuka Untuk Hasil Rekamannya Itu Ya Bapak Ibu Ini Sudah Pukul 19 15 Pukul 15 34 Dan Kita Sudah Menyerahkan Rapat Sekitar 1 jam 33 Menit 1 jam 33 Menit Kita Sudah Menyerahkan Pertemuan Ini Untuk Bahas Bagaimana Cara Mengedakan Pertemuan Di Office 365 Dan Satunya Lagi Membuat Formulir Pendaftaran Bapak Ibu Untuk Materi Selanjutnya Besok Insya Allah Yang Kita Bahas Bagaimana Cara Membuat Soal Online Dan Nanti Teman Teman Yang Sudah Membuat Soal Online Ditanggapi Oleh Teman Teman Lain Untuk Menjawab Pertanyaan Tolong Dijediakan Bapak Ibu Untuk File File Soal Bisa Dihambil Dari Soal IPS Pilihan Ganda Dan Isian Yang penting Ada Pilihan Gandanya Ada Isian Baik Itu Untuk Pilihan 4 Option Atau 3 Option Juga Boleh Terus Untuk Isian Juga Ada Terus Untuk Yang intinya Itu Kalau Untuk Form Untuk Bang Soal Atau Soal Online Itu Sudah Cukup Bapak Ibu Kita Tutup Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ada 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 Tanggapan Bapak Ibu Kita Lihatkan Nanti Untuk Teman Teman Di Forum WA Sekian Pertemuan Kali Ini Saya Minta maaf Yang Sebesar Pesannya Apilah Hitafiq Walhidayah Wassalamualaikum Ya Sebelum Ya Sebelumnya Saya minta maaf Yang sebesar Dan Mari kita Akhiri Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah 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 Saya akhiri Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkat jempol kalian And See you Jangan lupa